Selamat pagi, halo Stormtrooper, bagaimana kamu? Stormtrooper bisa gak kamu bicara? Kita hari ini masih ngomongin selalu robot-robot Kalau tadi Sheila udah ngomongin selalu robot-robot juga ya Sampai keluar negeri, sekarang kita punya anak bangsa Yang ternyata membuat sebuah komunitas Yang masih ada kaitannya dengan robot-robot juga Tapi ternyata ini semua terbuat dari kertas Ini juga dari kertas loh, Iron Man ini tuh Nah, udah ada Mas Raup disini Selamat pagi Mas Raup Mas Raup ini dari komunitas Paper Replica ya? Iya, kita biasa disebutnya perikertas Perikertas, dari Paper Replica Indonesia Iya, dari Paper Replica Indonesia Jadi kegiatannya apa aja Mas di perikertas ini? Kerjaannya kita bikin replika dari kertas Dan ini orang-orang awam itu bisa langsung ngerjain juga Bikinnya seperti ini, macem-macem Model-modelnya mulai dari bangunan, karakter game, robot Bahkan kayak barang-barang kehidupan sehari-hari juga ada Oke, tapi awalnya kenapa sih punya ide untuk membuat kertas Atau mengolah kertas menjadi sesuatu yang dipajang kayak gini? Pertama, kita suka banget sama kertas Kita suka banget sama kreativitas Dan kita pengen kreativitas ini tertular juga ke masyarakat Indonesia Terutama generasi muda Mereka bisa belajar lebih banyak tentang tiga dimensi Mereka bisa belajar lebih banyak tentang kreativitas Mereka bisa bikin barang-barang yang mungkin mereka suka Ada di film, ada di gambar, ada di kehidupan sehari-hari Bikin replikanya Jadi koleksi mereka Ini bahkan ada wayang juga loh Ada karakter Indonesia juga disini Tapi ngomong-ngomong mas, ini kalau ngeliat Ini kan cukup kecil ya ukurannya ya Ini kalau untuk menyelesaikan satu wayang gini berapa lama? Kurang lebih, nggak sampai satu jam sih Untung merakitnya Tapi kalau untuk mendesainnya, ini siapa yang mendesain semua? Kalau yang ini, desainnya kebetulan dari Mas Faisal Ini asalnya dari Bandung Dan beliau ini ngerjainnya emang benar-benar detail banget Eh, komunitas ini kan tersebar di Indonesia ya Mas Rauf ya? Anggotanya udah ada berapa sih? Kalau untuk anggota sendiri, yang tercatat di grup kami ada 12 ribu orang Wow, itu tersebar di seluruh provinsi? Iya, tersebar di seluruh provinsi Kita ada terbagi dari 35 regional di Indonesia berbasis kota Wow, dan ini hasil karyanya ini memang diperjual belikan atau semata-mata buat koleksi dong? Nah, ini yang seru Seru, seru banget Kenapa? Hasil karya ini, paper replica ini Itu bisa diunduh secara gratis Jadi orang-orang, teman-teman yang baru tahu, pengen belajar, pengen bikin juga Bisa mengunduh gratis dari website kami di www.papers-replica.com www.papers-replica.com Ini kalau saya lihat-lihat website-nya Mas, ternyata banyak sekali pilihan Ada robot, ada bangunan Bahkan yang paling menariknya Sheila Ada ini loh, replika jam gadang Wow, mana? Oh iya Nah, jadi bahkan rumah-rumah tradisional di Indonesia juga ada replikanya di sini Jadi kita, maksudnya ini untuk mengajarkan anak-anak mengenal rumah-rumah adat, apa gimana Mas? Lebih ke pengenalan, betul Lebih ke pengenalan, mereka nggak cuma ngelihat rumah adat dari gambar, dari dua dimensi, atau bahkan ke taman mini Tapi mereka juga bisa bikin replikanya langsung di meja belajar mereka masing-masing Sebentar, tadi boleh diunduh atau di download gratis, terus kita bisa memilikinya Tapi ini bisa menjadi peluang bisnis juga nggak? Maksudnya ini diperjual belikan juga nggak? Mungkin di pesanannya sampai ke luar negeri atau gimana? Iya, jadi kalau untuk ini, dari pepereplika.com sendiri, sudah kita desain dan sudah disebar secara gratis Cuma mereka boleh download, boleh mengunduh, tapi tidak boleh memperjual belikan Oh, gitu banget Tapi berarti kalau misalnya ada desainer-desainer yang saya pengen sumbang gambar dong untuk perikertas, bisa? Bisa, bisa banget Ini ada gambar cepot Eh, coba ya, coba Sheila gunting-gunting ya Oh, jadi ini hasil print yang sudah diambil dari website ya? Jadi, teman-teman sudah bisa download, nanti bisa di-print sendiri di rumah Itu pakai kertas biasa aja, kertas A4 aja, print warna pastinya Udah di-print seperti ini, kita sarankan kertasnya agak lebih tebal ya Iya, ini kalau misalnya, ini memang teksturnya model-modelnya mirip dengan seni-seni origami Cuma ini jauh lebih tebal ya, Mas, ya, kertanya Iya, kertas apa sih ini, Mas, ini namanya? Kalau ini kertasnya, kalau ini art paper Tapi kalau misalnya mau nge-print sendiri di rumah, itu kita sarankan kayak injet paper, briefcard, atau pakai kertas yang namanya jasmine Jasmine paper, oke Sebenarnya bisa nggak pakai kertas-kertas limbah, kertas misalkan seperti koran bekas, majalah bekas, gitu, yang sayang daripada dibuang dikreasiin dulu aja, gitu Bisa juga? Yang sebelumnya lagi, komunitas kami pernah bikin rekor muri Dari potongan-potongan kertas yang memang sudah jadi limbah, jadi kita reuse orang-orang yang sudah selesai mencetak, eh, selesai nge-print, tapi bagian belakangnya nggak dipakai, itu bisa diprint lagi Dan itu pernah kita bikin rekor muri, paper club terbanyak yang dirakit, yang dibuat selama kurang lebih dua minggu oleh teman-teman seluruh di Indonesia Dan itu jadi seru banget sih, mereka bisa warnin sendiri, mereka bisa rakit sendiri, dan itu bikin ke satu tempat Udah jadi, udah dipotong-potong Coba dikasih tunjuk dong Iya nih, tapi kalau misalnya udah dipotong-potong, gini jadinya tuh Ini Shina lagi bikin cepot tadi Mana ini tuh Jadi kalau udah digunting semua, nanti tinggal dikasih lem ya Mas Rauf ya Diberi perakat, ikuti modelnya aja, dirakit-rakit, nanti jadi deh, akhirnya mana hasil jadinya Ini hasil jadi cepotnya, bolehlah ini kita ya Dan masih banyak juga loh, kalau misalnya kita lihat di belakang, bukan cuma robot-robot aja ya Mas Rauf ya Ada kalau misalnya perempuan-perempuan nih, ada yang namanya, nih, My Little Pony My Little Pony, bener Ya ampun, ini kecil banget, ini harus detil dan hati-hati nih membuatnya ya Ada tingkatan nggak sih Mas? Ada tingkatan yang misalnya beginner, ngelipatnya mulai yang gede-gede dulu gitu kan, atau yang mungkin kecil, mungkin susah gitu Levelnya Kita tingkatannya cuma dua Ya ampun, saya mau ambil ini Shila Karena boleh dibawa pulang, jadi kamu mau ambil Ya ampun, ini Ini, lihat saudara-saudara Kamu tahu nggak yang paling luar biasa apa sih? Ini bahkan kecil sekali, saya takut ketiup angin loh ini Iya, yang luar biasa itu, itu ditaruh di situ, tapi kamu lihat Kecil lah Ya, karena saya jeli aja gitu, melihat ini ada benda kecil Ini saya kebayang gimana ngeguntingnya, gimana ngelemnya Sama ngelipatnya itu kan? Sama ngelipat-lipatnya Ini, jadi kalau misalnya, misalnya untuk di koleksi gitu Ya Kalau menurut Mas Raus sendiri, untuk anak-anak yang mengerjakan, apakah memang ada, maksudnya di luar hobi gitu? Apa memang untuk motorik mereka memang ada manfaatnya gitu, Mas? Ya, kalau buat anak-anak sendiri, kita ada bagi beberapa ya, kalau buat anak-anak memang untuk melatih motorik halus sama pengenalan dasar-dasar tiga dimensi Lalu kalau misalnya untuk pengembangan ke depannya, ini anak-anak bagus banget untuk kemampuan spasial mereka Jadi kira-kira kalau misalnya mau bikin, dulu ya, kalau saya sendiri bikin kubus, tapi nggak diapa-apain lagi Tapi kalau anak-anak sekarang udah bikin sesuatu yang menarik, mereka bisa buat pajangan bisa, buat kado bisa Tadi tingkatan ada gimana, Mas? Dari yang beginner? Untuk tingkatannya kita cuma dua, mudah sama mudah-mudahan, itu doang Mudah, mudah mungkin nggak kaca, mudah-mudahan, mudah-mudahan jadi kayak Iron Man ini Ini berapa lama nih bikin ini? Mudah-mudahan nggak terbang ya, kalau kecil Ini berapa lama Iron Man ini? Kurang lebih kalau misalnya emang waktunya ada ya, biasanya sih selalu sarankan kerjain di waktu luang aja Ini kurang lebih sekitar dua bulanan Pernah ikut pameran gitu nggak sih, pameran di mana? Pameran, pastinya kita selalu ikut pameran, karena untuk aktivitas kami ada dua, online sama offline Kalau onlinenya itu kita chatting di groups online, tapi kalau offline kita pameran dan workshops Mas denger-dengar ini komunitasnya udah sampai ke mancanegara juga? Iya, iya, jadi kalau untuk komunitas mancanegara itu kita tetap inspirasi dari perikertas, dari peperafrika.com Itu menginspirasi yang komunitas luar juga Ada di negara mana aja tuh? Di Eropa, ada di Amerika juga, ada di Venezuela Ini lepas dari yang 12 ribu tadi ya? Iya, 12 ribu itu cuma di Indonesia Iya, berarti ternyata penggemar paper craft ini banyak sekali di luar sana ya Ada rencana kedepannya nggak mas untuk komunitas ini? Mungkin mau bikin rekor muri lagi? Rencana pasti ada ya Kita tinggal tunggu ide-ide gila aja dari teman-teman komunitas, atau bahkan dari perusahaan-perusahaan yang pengen bikin ide gila pakai kertas Nah, kalau misalnya nunggu ide gila, kalau yang di rumah mau bergabung, kita mau gabungnya kemana? Gimana caranya? Cara gabungnya gampang banget Kumpulnya di mana sih mas? Cara gabungnya nggak perlu, apa ya istilahnya, nggak perlu pakai biaya, nggak perlu daftar, nggak perlu masukin data Jadi tinggal bikin paper craft aja satu buah, upload ke grup kami di Facebook, grupnya namanya singkat Peri, empat huruf doang Peri P-E-R-I Udah? Jadi gabung Udah gabung? Oh, jadi pokoknya mengirimkan barang bukti dulu nih, saya sudah pernah bikin paper craft gitu ya Itu wheel-nya kenceng berarti ya Biasanya ngumpulnya di mana? Kalau misalnya ada yang mau datang gitu? Kita pastinya kan online aja Oh, online, oke Tapi biasanya kita pengen banget untuk kumpul-kumpul, setiap regional pasti ada ya setiap minggunya Entah itu di coffee day, atau di tempat pameran, atau tempat workshop Dan pastinya itu ada informasinya di grup Oke, dipantau aja lewat media sosial kalau gitu ya Terima kasih banyak Mas Raup, sukses terus dengan paper craft dan perinya Kita tunggu kreasi-kreasi berikutnya ya Dan mana-mana Indonesia Morning Show masih akan segera kembali dengan informasi lainnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax